Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warga Jawa Barat, kembali bersama saya Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Kali ini saya akan menerangkan video yang sangat-sangat penting tentang siapa, bagaimana, dan apa itu bantuan sosial selama COVID-19 buat warga Jawa Barat dan para perantau Jawa Barat. Video ini juga adalah panduan kepada RTRW dan petugas yang mendata tentang siapa-siapa yang perlu didata dan perlu diberi bantuan. Silahkan saksikan. Jadi saya akan menerangkan daftar penerima bantuan sosial COVID-19. Siapakah yang dibantu oleh bantuan sosial? Kita lihat layar di sebelah atas. Dalam survei zona ekonomi menengah bawah, itu ada prosentase-prosentase dari mulai yang paling miskin di kelompok paling bawah, di sini kira-kira begitu. Kemudian selama ini pemerintah membantu mereka-mereka yang miskin dengan namanya kartu PKH dan sembako. itu berada kurang lebih di 25 persen. Ekonomi paling bawah, kira-kira di sini. Itu dibantu rutin oleh APBN. Nah, di atas garis kemiskinan ini, tiba-tiba ada penyakit namanya COVID. Oke? Nah, gara-gara si COVID ini, ada kelompok dari 25 sampai 40 persen, tadinya hidupnya normal. Tidak usah minta bantuan, walaupun hidupnya pas-pasan. Tapi gara-gara COVID, mereka tidak berpenghasilan, mereka pendapatannya hilang, Nah, maka mereka punya potensi menjadi kelompok yang jatuh miskin, kira-kira begitu. Nah, kelompok dari 25 sampai 40 persen inilah yang dibantu oleh 1 APBN, 2 oleh APBD Provinsi, dan 3 oleh APBD Kota Kabupaten. Nah, bantuan dari pemerintah jumlahnya sangat banyak. Alhamdulillah. Ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Satu, kita sebut namanya Program Keluarga Harapan PKH. Dua, Kartu Sembako. Nomor 1, nomor 2 ini adalah untuk yang miskin lama, yang sebelum COVID sudah dibantu. Sehingga, walaupun dia miskin, dia tidak akan mendapatkan bantuan nomor 3 sampai 9, karena sudah dibantu dari bulan Januari, dan akan dibantu sampai bulan Desember, kira-kira begitu. Nah, dari nomor 3 bantuannya, sampai pintu nomor 9, ini muncul gara-gara ada si COVID-19 ini. Nah, kira-kira begitu. Nah, apakah pintu nomor 3 sampai 9 itu? Satu, di nomor 3, ada bantuan presiden. Tapi ini untuk Jabodetabek, perantau, supaya tidak mudik. Empat, ada Kartu Prakerja. Kartu Prakerja ini untuk pengangguran atau mereka yang kena korban PHK. Kalau Anda kena PHK, baru-baru saja diberhentikan, maka pintunya dari 9 pintu ini, Kartu Prakerja lah penolong Anda. Nomor 5, ada kota, ada desa. Nah, kalau Anda terdampak oleh COVID ini, tapi KTP dan tinggalnya di desa, maka nomor 5 inilah yang membantu Anda, yaitu dana desa. 30% dari dana desa sudah ditugaskan membantu COVID-19. Nomor 6, adalah bantuan Kementerian Sosial untuk umum, profesi umum, profesi tukang gorengan, profesi supir angkot mungkin, profesi ojek pangkalan, profesi seni, apa yang merasa terkorbankan dan tidak bisa hidup, itu dibantu oleh nomor 6. sisanya, kalau sudah nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini masih kurang, masuklah bantuan dari provinsi, dari saya, dari para DPRD yang terhormat, juga, kalau masih kurang dari provinsi, masuklah bantuan sosial dari kota kabupaten. dan terakhir, kalau masih ada, yang tidak punya KTP, tidak punya kota keluarga, sektor informal, yang tidak tersurvey, misalkan ada anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan lain-lain, yang tidak biasa masuk ke data, maka ada program kemanusiaan, yaitu program untuk memberi makanan, atau kita sebut juga program nasi bungkus. Jadi insya Allah, tidak boleh ada yang kelaparan di Tanah Jawa Barat, mereka yang berkesusahan akan diberi pertolongan. Kita simulasikan, Pak, kalau saya PHK, saya dapat bantuan dari mana? Dari Pak Gubernur, dari Pak Presiden, atau dari mana? Nah, kita simulasikan, kalau Anda kena PHK, atau pengangguran, katakanlah nama Anda, Luna Maya, ya, dan ini saya ngarang-ngarang, mohon izin. Maka, dari pintu nomor 3, nomor 9, gara-gara COVID ini, yang kena PHK, berada di zona, bantuan kartu prakerja, 600 ribu kali 3 bulan, dan lain-lain. Pada saat Anda, sudah mendapatkan kartu prakerja, bantuan 600 ribu kali 3 bulan, Anda tidak berhak lagi, walaupun tinggalnya di desa, atau meminta bantuan dari Kemensos, dari Bansos Provinsi, kok gak boleh, hanya dari kartu prakerja, insya Allah cukup. Simulasi kedua, jika ada warga desa, menjadi lebih susah hidupnya, karena COVID, katakanlah namanya, Sah Rini, Ampura, Ece, Sah Rini, saya pakai namanya, maka, Sah Rini ini, dibantunya, tidak di nomor yang lain, hanya di nomor, bantuan nomor 5, namanya, Dana Desa. Nah, jika ada teman, Sah Rini ini, tidak mendapatkan, bantuan Dana Desa, karena terbatas, maka, teman-temannya, Sah Rini ini, akan dibantu, oleh, Kemensos, masih kurang, dibantu lagi, oleh provinsi, masih kurang, dibantu lagi, oleh kota, kabupaten. Kira-kira gitu. Simulasi ketiga, Pak, saya, KTP-nya, bukan KTP lokal, alias perantau, ya. Kalau Anda, perantau-nya, tinggalnya, di Jabodetabek, maka, Anda dibantu Pak Jokowi, oleh Pak Presiden, 600 ribu, kali 3 bulan juga. Maka, perantau, ini, masuknya adalah, bantuan nomor 3, yaitu, Bansos Presiden. Ya. Nah, jadi, para perantau, Bodebek, di Jawa Barat, pintu bantuan Anda, jangan nanya ke gubernur, bantu, di Bansos Presiden. Tapi, kalau, perantau-nya, ada di kota Bandung, bukan di Bodebek, maka, para perantau ini, dibantu, oleh Bansos-nya Provinsi. Kira-kira begitu. Clear ya? Tidak boleh, ada yang kelaparan, di Tanah Jawa Barat, mau KTP Jawa Barat, bukan KTP Jawa Barat, dibantu, yang bukan KTP Jawa Barat, perantau, kalau tinggalnya, di Jabodetabek, dibantu Pak Jokowi, kalau tinggalnya, di luar Jabodetabek, dibantu kami, dari Provinsi. Kira-kira begitu. Simulasi berikutnya, Profesi umum, karena ada istilah Pak, kenapa, oh Jol aja yang kesannya dibantu. Dalam bantuan pemerintah, tidak milih-milih profesi. Selama dia jatuh, miskin, gara-gara COVID, apapun profesinya, itu kita bantu. Nah, ini cinta lorak, misalkan, menjadi, jatuh pada rawan miskin, ke arah kemiskinan, profesinya umum, maka, tadi, kalau profesi umum ini, tinggalnya, di desa, didahulukan dana desa, ya, kalau dia, profesi umum ini, sudah habis bantuan dari desa, atau tinggalnya di kota, dia masuklah bantuan pintu nomor 6. Dari Kemensos, 600 ribu kali 3. Ternyata teman-temannya cinta Laura, yang seprofesi, nggak kebagian, di bantuan nomor 6. Jangan khawatir, bantuan nomor 7, akan masuk, jika tidak cukup bantuan nomor 6, dan tidak cukup, nomor 6, nomor 7, maka bantuan dari wali kota, bupati masuk di sini. Terakhir, jika, Anda, tidak masuk zona formal, yang bisa disurvey, baik perantau, atau KTP lokal, katakanlah anak jalanan, saya simulasikan, di sini namanya, Lucinta Luna, katakan Lucinta Luna, ini anak jalanan, maka memang dia tidak, bisa mendapatkan, karena tidak punya, alamat, dan nama, berkata yang jelas, maka dibantunya, ada, di zona yang namanya, program bantuan makanan. jadi kesimpulannya, bahwa, semua warga, yang terdampak COVID, itu, akan dibantu, dari pintu bantuan nomor 3, sampai nomor 9, dan masing-masing, tidak boleh, ada yang, duplikasi, mendapatkan dua bantuan. Tugas RW, tugas RT, tugas kepala daerah tingkat 2, membuat daftar, berapa ribu yang kelompok 1, berapa ribu yang kelompok 2, berapa ribu kelompok 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, inilah mudah-mudahan, tidak bingung lagi, bahwa, pintu pertolongan ada 9, tugas pemerintah daerah, dan wilayah, mengatur, siapa-siapa yang berada di kelompok itu. Dan, kalau semua ikhtiar ini, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, masih ada yang merasa terlewat oleh sistem, nah, Jawa Barat, paling siap, Anda tinggal lapor di aplikasi PicoBar, tolong di-download di Play Store, oke, aplikasi PicoBar, P-I-K-O-B-A-R, Pusat Informasi Koordinasi COVID-19 Jawa Barat, nanti di dalam aplikasi PicoBar, ada fitur namanya aduan, adukan di sana apa, saya curhat, saya kelewat, saya enggak masuk pintu nomor 1 sampai 9, tolong Pak, tolong Pak, nah, masukkan ke aduan sini, nanti diproses, kami sudah siapkan anggarannya kepada mereka yang mungkin terlewat oleh sistem ini. Jadi semua, Insya Allah, sudah siap buat warga Jawa Barat. Atun, terakhir dari saya, sedikit nasihat, dalam suasana sulit ini, saya mendoakan, karena pemerintah tidak akan sanggup bisa menolong semua orang, maka saya mendoakan, agar masih bisa menjadi kelompok tangan di atas, yang memberi kepada tangan di bawah. tangan di atas, ini adalah orang-orang yang paling mulia, saya terharu, ada Hafiz namanya, anak SD dari Kabupaten Bandung, Dayuh Kolod, menyumbangkan jajannya, untuk membantu COVID, walaupun dia berkesusahan juga, ibunya tukang baso yang terdampak COVID, tapi dia bersemangat, mendabungkan dari tabungannya untuk menolong. Kemudian nasihat dari para ulama, sebelum kita tangannya di bawah, urut-urutannya adalah, kita sebut urutan survival. Habiskan dulu, jika Anda punya tabungan, disinilah momen tabungan itu dipakai, tabungan itu kan ditabung untuk suasana darurat, situasi darurat, sekarang COVID, momen kedaruratan, gunakan tabungannya, sampai titik-titik terakhir. Jika tabungan habis, ada aset yang bisa dimanfaatkan, jual perhiasan, jual elektronik, apa dan sebagainya, supaya survive, supaya tetap dalam kategori, kelompok mandiri. Kalau tabungan sudah habis, aset sudah tidak punya, barulah masuk ke kelompok terakhir. Jadi saya harap, mereka yang masih punya tabungan aset, jangan buru-buru, berada di kelompok tangan di bawah, menerima bansos. Ini untuk mereka yang betul-betul kepepet, sudah tidak punya tabungan, tidak punya aset, dan tugas ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tugas dari masyarakat. Ada yang nyumbang sembako, ada yang nyumbang uang, mari kita bahu-membahu, karena COVID-19 adalah masalah bersama. Dari pemerintah menyumbang, masyarakat melakukan gerakan sumbangan juga, donasi, sehingga penerima rumah tangga yang tidak punya tabungan dan aset ini, bisa survive minimal 3-4 bulan ke depan. Jadi saya kira itu para pemirsa, bahwa masalah COVID-19 adalah masalah bersama, pemerintah sudah punya 9 pintu pertolongan, tugas di wilayah memastikan siapa mendapat apa, tanpa ada duplikasi, tidak boleh ada yang terlewat, tidak boleh ada manusia yang kelaparan di Tanah Jawa Barat, mari jadi kelompok tangan di atas, mari gunakan tabungan dulu, aset dulu, baru masuk kelompok yang tangan di bawah. Apapun itu, dengan kebersamaan, dengan kekompakan, insya Allah kita pasti menang melawan COVID-19 ini. Wabilahi Taufiq wa Hidayah, sekian dari saya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!